Harga cabai merah di pasar tradisional IDI, Kabupaten Aceh Timur kembali mengalami kenaikan dari Rp82.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Harga cabai merah sebelumnya sempat turun. Namun hari ini harga mulai naik lagi mencapai Rp100.000 per kilogram, kata Nur Mala, pedagang di pasar IDI, Sabtu, 3 September 2022. Ia mengatakan kenaikan harga cabai merah disebabkan karena kekurangan pasokan cabai merah baik cabai lokal atau dari luar Aceh. Pasokan cabai merah dari luar Aceh ke Aceh juga terbatas, sementara permintaan tetap tinggi. Kondisi ini membuat harga cabai merah meningkat tajam, kata Nur Mala. Ia mengatakan, dalam beberapa hari terakhir harga beras juga naik dari sebelumnya Rp140.000 kini menjadi Rp170.000 per sak isi 15 kilogram. Sedangkan harga telur kini juga dijual Rp51.000 dari Rp35.000 per papan isi 30 butir. Menurut Nur Mala, untuk harga jenis sembako lainnya seperti minyak, gula, bawang merah masih pada harga kisaran normal. Sementara harga sayur-sayuran seperti cabai hijau, bawang putih, tomat, dan sayur-sayuran lainnya stabil, kata Nur Mala. Sekian harga cabai untuk tanggal 4 September 2022, untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.